Pemirsa emak-emak yang tergabung dalam barisan BEM Tenar kembali menyarankan bantuan ke sejumlah panti asuhan, salah satunya panti asuhan Putri Muhammadiyah Kabupaten Soro. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan kecintaan emak-emak Tenar kepada anak yatim. Belasan emak-emak yang tergabung dalam barisan BEM Tenar kembali melakukan aksi sosial di panti asuhan Putri Muhammadiyah Aimas dan Asrama Putri Mahat Bilal bin Rabah Unimudasoro pada Jumat 22 September 2023. Ketua BEM Tenar Siarni mengatakan aksi sosial ini merupakan bentuk kepedulian dan kecintaan emak-emak BEM Tenar kepada sesama. Tujuan utama kita sebenarnya ingin itu sudah menindaklanduki program kerja yang kita sudah buat dari tahun lalu bersama-sama dengan Lajismu Kabupaten Soro untuk kita mengadakan anjang sama setiap bulan. Atau bukan anjang sama sih, pokoknya kegiatan-kegiatan yang supaya kemanusiaan. Dan alhamdulillah hari ini saya bersyukur ketua Lajismu Kabupaten Soro sekarang di sini. Dan saya pikir ada banyak-banyak yang bisa dipanggil kemanusiaan, sosialnya kemanusiaan. Salah satu-satunya juga kan kita, insya Allah kita juga bisa-bisah kita juga bisa hadir ke sini. Ini luar biasa kalau kita bisa di sini, memang mungkin satu bulan, satu kali, atau intinya itu kita bisa, kita bisa membantu. Kapan saja, sekiranya mereka juga masih membutuhkan bantuan masyarakat. Siarni berharap bantuan yang diberikan dapat membantu beban anak yatim dan santriwati yang menempuh pendidikan Tafiq Quran yang ada di asrama Putri Mahat Bilal bin Rabah Uni Mudasorong. Terima kasih sekali ibu-ibu dan tenar ya, Alhamdulillah mereka-ibu ini sebagai tansiasi yang itu mengupload pembutuhan dana sehingga bisa tersalukan dengan baik ke kami yang mungkin di sini kerjasama dengan Lajismu Kabupaten Soro untuk menyalurkan dana-dana yang telah direkam mungkin yang diambil dari masyarakat lewat band tenar ibu-ibu. Jadi kami terima kasih sekali kepada ibu-ibu bentenar karena mungkin di luar sana masyarakat bingung mau menyalurkan lewat mana kan, dari tangan dari ibu-ibu bentenar ini bisa disalurkan ke yang membutuhkan seperti itu. Setidaknya kepedulian mama bentenar bisa mendorong komunitas lainnya untuk ikut terpeduli terhadap sesama terutama anak yatim.